Baik, di video kali ini saya punya sebuah laptop Acer dengan seri E3112 Di mana laptop ini sering saya jumpai masalah kerusakan ada pada bagian touchpadnya Yang paling sering dilakukan oleh para pemilik yang tanpa disadari bisa mengakibatkan kerusakan pada bagian modulnya Laptop ini memiliki baterai tanam yang tersimpan di dalamnya Sehingga ketika para pemilik atau pengguna atau bahkan teknisi pemula melakukan pembongkaran Tanpa melakukan prosedur yang benar dengan melepaskan baterai terlebih dahulu Ini bisa mengakibatkan kerusakan pada bagian modul-modul tertentu Salah satunya yang paling rawan adalah pada bagian touchpad ini Sebelum kalian memutuskan untuk mengganti modul dari touchpad Atau membawa laptop kalian ke service center atau teknisi terdekat Ada baiknya kalian lakukan langkah-langkah berikut ini sebelum hal itu terjadi Bagaimana langkah-langkah yang bisa diambil? Ikuti terus videonya Ada beberapa penyebab kenapa touchpad pada Acer ini tidak berfungsi Di antaranya yaitu pengaturan pada sistem BIOSnya Untuk melakukan pengaturannya kalian bisa menekan tombol F2 secara terus-menerus pada saat startup Kemudian kalian akan dibawa ke menu sistem BIOS Kalian bisa menggeser ke kanan kemudian pilih pada menu touchpad Pada bagian menu touchpad ini ada dua submenu yaitu Basic dan Advanced Kalian bisa memilih salah satu jika touchpad pada laptop kalian tidak bisa digunakan Jika sudah memilih salah satu selanjutnya tekan tombol F10 untuk menyimpan Jika langkah pertama sudah dilakukan namun touchpad tidak juga bisa difungsikan Ada baiknya kalian memperhatikan tombol F7 pada keyboard Silahkan perhatikan disana ada icon tangan disentuh kemudian ada bulatan yang dicoret Ini adalah bagian dari pengaturan pada touchpad Touchpad pada laptop ini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan dengan cara menekan tombol Fn kemudian F7 Jika langkah kedua sudah dilakukan namun touchpad juga tidak bisa difungsikan Saya sarankan kalian untuk mengecek driver touchpad dari laptop tersebut Apakah driver dari touchpad tersebut sudah diinstal atau belum Untuk driver tersebut bisa kalian download di situs resmi dari laptop misalnya di Acer Atau buat kalian yang belum memiliki driver touchpad dari laptop ini Kalian bisa ketikkan di kolom komentar Nanti akan kami kirimkan lewat email Jika langkah pertama, langkah kedua dan langkah ketiga sudah dilakukan Namun touchpad juga tidak bisa difungsikan Kalian bisa melakukan pengecekan pada bagian modul touchpad Ingat seperti yang saya katakan di awal Laptop ini memiliki baterai tanam yang tersimpan di dalam casing Sebagai langkah keamanan dan jaga-jaga Kalian perhatikan lubang tersembunyi pada bagian belakang laptop Ada ikon baterai yang dicoret dan terbuka Serta lubang kecil pada bagian sampingnya Ini adalah pengaman pada baterai Agar tidak terjadi arus pendek atau konsleting pada saat pembongkaran soket Kalian harus menekan tombol ini dengan menggunakan jarum Untuk memutuskan arus dari baterai menuju ke mainboard Hal inilah yang sering diabaikan oleh para teknisi pemula Dan para pengguna yang tidak mengetahui kegunaan dari ikon ini Sehingga pada saat pelepasan soket-soket terjadi hentakan arus listrik dari baterai Yang menyebabkan konsleting pada bagian-bagian tertentu Namun jika kalian tidak yakin melakukan pembongkaran Saya sarankan untuk membawa laptop kalian ke service center terdekat Oke demikian cara melakukan pengecekan dan perbaikan pada laptop Acer E3 112 Dengan touchpad tidak bisa berfungsi Selamat mencoba dan semoga sukses